Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman kita lanjutin lagi pembahasan kita di bagian investasi saham sebelumnya kita udah mengenal di dasar-dasar yang sebenarnya udah kita pelajari di semester sebelumnya jadi sekarang kita masuk ke inti pembelajaran yaitu kompleksivitas equity method atau metode equity yang bervariasi, yang lebih kompleks daripada yang sebelumnya jadi disini aku udah merangkum beberapa kompleksivitasnya yaitu yang pertama ada cost tidak sama dengan book value net asset investee jadi disini harga perolehan investasi yang kita beli dari investee itu gak sama-sama book value net assetnya si investee ini kan ada selisih atau ada gap antara cost dengan book value net assetnya selisih atau gap yang itu tadi itu akan kita alokasikan ke awalnya itu ke tangible asset misalnya kalau ada selisih antara fair value dan book value nya si inventory atau si equipment atau peralatan dan jika masih ada kelebihan maka itu akan masuk ke goodwill nah selisih dari cost dan book value ini namakan dengan excess value baik langsung aja kita ke contoh soal atau soal bahasnya itu kita bahas nah disini aku ambil dari soal dari buku Pak Agung yaitu kasus 2 atau soal 2 jadi di awal tahun perjalan P membeli 450 ribu lembar saham biasa yang nominalnya itu seribu dengan harga 3500 lem per lembar nah aku langsung lihat soalnya ya buatlah jurnal pembelian saham S oleh P jadi disini kita buat jurnal pembeliannya yaitu ada investment in S atau boleh kita buat investment in PTS misalnya pada cash kan kalau misalnya jurnal pembelian itu pada harga perolehan jadi disini kita jurnal 450 ribu dikali dengan 3500 yaitu harga harga lembar sahamnya bukan nominalnya jadi presentasi kemembeliannya yang kita punya berapa sih karena disini diketahui yaitu P membeli 450 ribu lembar saham maka disini kita bisa menghitung itu pakai lembar sahamnya juga kan dibawahnya juga ada nih total saham sembar yang beredar sebesar 600 ribu lembar jadi disini ada 450 ribu dibagi dengan 600 ribu terdapatlah 75% kepembelikan pada saat pembelian saham tersebut ekuitas S terdiri dari modal saham 600 juta agio saham 1.200 juta dan saldo labanya itu 200 juta tidak terdapat non-carnal diabetes pada S oke kita bisa lihat posisi asetnya itu Pak S pada saat akuisisi nah posisi ini gunanya untuk mengalokasikan excess value jadi disini aku udah buat lagi table yang baru untuk ngeliatin selisih dan apakah dia itu under value atau over value gitu nah disini kan karena aset selisihnya kan gak ada nih 300-300 sama sedangkan land nilai wajarnya itu lebih besar daripada nilai buku kalau gitu kan berarti nilai bukunya itu under value yaitu sebesar 1,1 miliar dikurang 800 juta itu dapatlah 300 juta selisihnya terus building nilai buku itu lebih besar daripada nilai wajar maka hal ini bisa dikatakan over value yaitu sebesar 100 juta nah hal itu berlaku sama untuk equipment karena nilai buku itu juga lebih besar daripada nilai wajar selisih 100 juta dan dikategorikan sebagai over value ini under value dan over value ini bisa kita katakan lebih ke kayak gimana ya ini kan 300 juta nilai wajarnya kan lebih besar daripada nilai buku jadi kita bisa mengatakan bahwa landnya itu kekurangan nilai gitu seharusnya nilai itu 1,1 miliar nilai wajarnya tapi kita tetap itu 800 juta doang makanya dia dikatakan under value setengah building itu seharusnya kan 500 juta gitu kan berarti sebenarnya ada building yang udah terpakai atau depreciasinya itu lebih depreciasinya itu seharusnya kita catat lebih tinggi gitu sedangkan disini nilai bukunya itu kan lebih besar gitu dan itu juga equipment juga sama oke jadi untuk menghitung access value nya itu kita bisa menghitung dengan imbalan atau harga perolehan nah sebesar tadi yang kita cari 1,575 dikurang dengan book value neto asetnya nah karena disini udah 75% imbalan atau harga perolehannya 75% per kepemilikan maka kita juga akan membandingkan dengan book value neto aset yang 75% nah jadi disini lihat book value neto aset totalnya 2 miliar dikali dengan kepemilikan presentasi kepemilikan investornya 75% maka dapatlah kita selisih pembelian kita sebesar 75 juta ada access value atau kelebihannya nah perintah yang kedua adalah buatlah alokasi selisih nilai access value investasi P ke aset neto as yang memiliki perbedaan nilai buku dengan nilai pasar nah kita sudah dapat access value nya sekarang alokasinya alokasinya itu adalah pada aset atau liabilitas yang memiliki selisih antara nilai wajar dan nilai buku disini kan ada under value land ada building over value dan equipment jadi disini under value ini berarti dia itu kalau under value itu positif untuk aset under value itu positif sedangkan over value nya aset itu adalah negatif dalam access value gitu langsung aja kita kopas tapi kan disini kan masih kepemilikan 100% kan disini selisihnya karena kita cuma pemiliki kepresentasi kepemilikan kita cuma 75% maka harus kita kaliin juga dengan 75% hal itu juga sama sama building dikali 75 dan juga equipment dikali 75 maka kita bisa njari good value dengan cara 75 dikurang dengan positive under value 225 dikurang dengan over value negatif over value negatif itu maksudnya over value si aset tapi kalau over value itu berlaku eh ternyata over value itu adalah not payable atau liabilitas lainnya maka over value itu akan jadi positif sedangkan under value si liabilitas itu akan jadi negatif gitu disini berarti dikurang juga dengan value equipment yang negatif oke ternyata good bill nya itu gak ada gitu maka gak ada intangible aset access value itu pas banget buat tangible aset yang berlebih atau perbedaan nilai wajar dan nilai bukunya itu ada gitu jadi bisa terus kalau mau buktiin lagi ditambahin semuanya sum apakah dia bener 75 juta ya bener itu untuk yang nomor 2 alokasi access value nomor 3 jika S menghasilkan labah tahun berjalan 250 juta dan membayar dividen 100 juta buatlah jurnal oleh P terkait dengan investasinya di S nah disini S menghasilkan labah tahun berjalan berarti disini kita buat jurnal ya nah disini aku udah buat lagi form nya ini kok jauh-jauh banget kayaknya jadi besar ini nanya kecilan nah baru enak disini ada building access value tadi itu sebenarnya seharusnya lebih apa ya lebih urut gitu urut itu maksudnya dividen dulu labah baru ini tapi ngelapak bisa bisa boleh sih jadi yang pertama access value building karena tadi building itu over value maka baik disini ada kesalahan teman-teman seharusnya untuk building karena dia over value berarti kan ternyata angka yang disini ini tercatat lebih besar daripada yang seharusnya gitu berarti seharusnya ada gedung yang belum terpakai yang belum yang udah terpakai dan disini nilai bukunya itu masih tercatat terlalu besar jadi kalau nilai bukunya itu tercatat terlalu besar kan depresiasinya juga akan besar misalnya kayak kalau seharusnya 500 kan misalnya depresiasinya itu 10 tahun disini building 10 tahun maka kan seharusnya depresiasinya cuma 50 juta nih per tahunnya tapi karena disini 500 juta maka ternyata perusahaan telah mencatat depresiasinya itu sebesar 60 juta gitu jadi ada kelebihan depresiasi expense yang kita catat gitu jadi access value-nya itu kan kita kan kalau di access value-nya itu mengamortisasi kan jika kita ternyata mencatat amortisasi atau depresiasi building yang terlalu besar maka kita kembalikan gitu kita kembalikan investasinya gitu jadi disini seharusnya investment in S pada income from S jadi depreciation expense yang kita catat kelebihan tadi kita kembalikan lagi gitu ke tempat yang seharusnya jadi kayaknya 60 juta kita kembalikan ke 50 juta sesuai dengan fair value-nya jadi disini berarti investasinya itu over value building 75 juta dibagi karena dia punya masa manfaat 10 tahun lagi maka dibagi 10 nah sama-sama equipment karena dia itu over value maka disini ada investment pada income from S itu sebesar 75 dibagi dengan dia masih punya masa manfaat 5 tahun berarti dibagi 5 ini juga nah sekarang di bagian pembagian dividend karena dia itu equity method maka dividend akan mengurangi investasi sahamnya berarti dividend tadi kan 100 juta berarti 100 dikali dengan 75 persen kepemilikan nah kalau pengumuman laba berarti investment in S pada income from S atau dia menambah investasi kita itu sebesar pengumuman labanya 250 juta dikali dengan 75 persen oke kita udah sampai ke soal nomor 3 sekarang nomor 4 asumsikan P menerapkan metode biaya biasa untuk investasi S jadi kalau metode biaya biasa kan kalau jurnal pembeliannya kan masih sama nih antara metode cost method dengan equity method jadi disini perbedaan itu cuman di metode yang pembagian dividendnya karena kan kalau pengumuman labanya kan gak ada gitu gak ada jurnal jadi disini cuma kita akan menjurnal pembagian dividend jadi disini pembagian dividendnya itu sebesar cash pada dividend income itu kan yang di cost method jadi dia gak mengurangi investasi tapi dia pergi ke other income itu di dividend income jadi disini kita bisa lihat cashnya di dividend 75% 75 juta 100 juta dikali 75% jadi kalau kalian mau buat yang ini lagi gitu kan itu juga boleh untuk memperjelas oh ini juga termasuk dari bagian penjurnalan di cost method gitu nah segini untuk apa untuk cost yang tidak sama dengan net asset ini masih sangat simple karena dia masih di kita asumsikan pembeliannya itu di awal tahun atau di tanggal 1 Januari itu kalau ada pertanyaan langsung jawab apa comment ya teman-teman 1 1 1 1 2